Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengandeng perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di Kaltim agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur mengatakan masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu tantangan yang cukup berat dihadapi pemerintah saat ini. Meski pemerintah Kaltim memiliki program tersendiri untuk mengatasi persoalan tersebut, namun diakui Akmal bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Akmal Malik berharap melalui tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, melestarikan lingkungan atau meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Karena sekat di Kaltim, satu hal yang selalu saya gak milis adalah terjadinya transformasi budaya yang sangat aduk di generasi muda bangun. Saya orang selalu tulung-tulung ke lapangan Pak Bukum. Saya jarang, apa, saya jarang kumpul sama Elin-Elin, saya lebih banyak duduk di warung, ngobrol, orang yang kenal saya, saya senang begitu Pak. Dan hampir semua anak muda di Kaltim itu cita-cita cuma satu. Kaya dan bekerja di kampan. Saya sudah hampir ngambil 30-an, ya, di bulan pada era. Dan generasi muda itu sangat terkooptasi oleh persoalan-persoalan, betapa dengan tak tambang mereka bisa masuk ke luar cepat. Saya katakan kalau ini dibiarkan terus ini, akan terjadi proses yang tidak bagus di generasi muda bangun. Lalu saya diskusi dengan teman-teman, saya melihat juga setiap minggu kami selalu rapat dengan Pak Menteri, kita dapat inflasi. Kaltim selalu masuk dalam bus 10-1, ya, diarah yang mengalami inflasi. Kenapa? Ya, nanti saya cerita persoalan. Kemudian, saya tidak enak mencubur terus nih. Beberapa komoditi penyumbang inflasi itu justru datangnya dari apa-apa, dari kita tidak punya. Contoh, cabai, ikan, dan juga kalau pesawat terbang, okelah ada persoalan. Karena memang pengaruh dari IKN menyebabkan kunjungan yang besar ke Pak Menteri. Tapi kalau cabai, kemudian ikan, itu bagi saya sesungguhnya bisa diterima. Lalu kembali ke... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.